Nabi s.a.w. bersabda La'allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi bi'waladiha Seguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya Kita orang tua, kita punya anak-anak Kalau anak kita nakal, kita mungkin jewer, mungkin kita marah, mungkin kalau saking parahnya kita usir Tapi coba kalau dia sudah pergi lama, kemudian tiba-tiba dia kembali, dia menangis Dia ketuk pintu, ayah bukain pintu, ibu bukain pintu Kira-kira kita terima gak? Kita terima, bahkan kita gembira, kita akan peluk dia dengan penuh kegembiraan Dengan penuh kegembiraan Kenapa? Karena kita begitu sayang kepada buah hati kita Kata Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya Maka kalau kita tahu, kita minta maaf kepada ibu kita, ibu kita pasti terima Apalagi Allah s.w.t Maka jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah, apapun sebesar apapun dosa anda Jangan pernah ragu, Tuhanmu, Tuhan kita adalah Tuhan yang at-tawab, yang maham menerima tobat Yang lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya Bahkan betapa sering saya dapati kasus seorang anak minta maaf kepada ibunya Ibunya tidak terima karena saking parahnya ini si anak Sang anak parahnya saking parah, kesalahannya sampai ibunya tidak memaafkannya Sering terjadi keribuan antara anak dan ibunya Anaknya sudah mereng-reng, ibunya tidak maafkan Tapi kalau Allah pasti maafkan Terkadang seorang anak kita minta maaf kepada orang tuanya, dia harus nyusun kata-kata Dia harus buat strategi, mungkin bawa hadiah, mungkin apa-apa, agar orang tuanya bisa memaafkan dia Ada pun anda kepada Allah, tidak perlu itu semua Tidak perlu nyusun kata-kata, sudah anda sholat malam menangis, sudah Allah ampun Makanya jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah Ya ikhwan, kita semua perlu dosa Saya bukan bahasa bahasi Saya bukan bahasa bahasi, kita semua Tinggal ada yang sadar dia punya dosa, ada yang tidak sadar Saking banyak dosanya dia lupa Tapi kalau kita sadar, kita tahu bahwasannya dosa kita banyak Dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa ucapan, dosa hati banyak Maka jangan pernah ragu untuk Astagfirullah wa atubu ilaih Rabbi ufirli wa tubu aliyah Jangan pernah, jangan pernah ragu Jangan bosan membahasai lisan kita untuk istighfar kepada Allah subhanahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!